Kita awali polis lain hari ini dengan informasi mengenai bentrokan antarormas yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Akibat bentrokan yang diduga di picu salah paham ini, tiga orang terluka berat. Bentrokan antarormas terjadi di desa Titisan, kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dua kelompok ormas sapu jagad dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar atau BPPKB Banten saling serang dengan senjata tajam. Akibat bentrokan, tiga orang dari ormas BPPKB Banten terluka parah akibat sabetan senjata tajam. Keesokan harinya bentro kembali terjadi di depan proyek peternakan ayam di Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini merupakan balas dendam dari aksi sebelumnya, di mana ormas sapu jagad menyerang ormas BPPKB Banten setelah melukai tiga rekannya. Pihak kepolisian dari Polda, Jawa Barat pun mencoba menghalau massa dan melerai bentrokan. Kesalahpaman ini terjadi karena dimetsos. Oleh sebab itu kita harus berhati dimetsos dan serahkan sepenuhnya kepada kami untuk menangani kasus ini. Dan kami sudah melakukan upaya-upaya, sudah melakukan penyelidikan dan sedang kita dalami. Saat ini kita melakukan koordinasi dengan beberapa pores untuk melakukan razia atau penyekatan di perbatasan-perbatasan agar tidak ada yang datang ke sini dan selesai. Hingga kini situasi di markas kedua ormas masih dijaga ketat pihak kepolisian dengan menerjunkan kekuatan penuh dari Brimob, Samapta, dan Dalmas Polda, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki penganiayaan yang mengakibatkan tiga orang harus dirawat secara intensif di rumah sakit akibat bentrok. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, AINews melaporkan.